Intro Senang sekali kita bisa berada di tempat ini lagi Saya percaya Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan kita Dia adalah Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita Dalam segala macam musim kehidupan kita Yang setuju dengan saya katakan amin Buktinya kita bisa hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara Buktinya kita bisa hadir, bisa ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerahnya Kita bisa mandi, kita bisa pakai baju Kita bisa hari ini datang bernafas tempat ini Dengan segala macam kondisi mungkin Struggle ekonomi, pekerjaan atau apapun di masa-masa demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita Karena Dia adalah Allah yang setia Berikan tangan kepada Allah kita yang luar biasa Come on, come on hari ini berikan tangan kepada Allah kita yang luar biasa Haleluya Saya senang sekali hari ini karena apa Kita mulai belajar menjadi jemaat yang bukan lagi jemaat yang Hanya cuma modalnya cuma iman Kita ditambahkan hari ini seven virtue kita sudah lengkapi Tetapi itu saja gak cukup Bapak Ibu Saudara Kita bisa menambahkan kepada iman kita segala macam Dari kebajikan, semua penguasaan diri, ketekunan, kesalahan, pengetahuan Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang Tapi lebih dari itu ternyata kita Taukah bahwa setiap kita dipanggil Untuk kita ini menerima sebuah kerajaan Yang tidak tergoncangkan Jadi kita ini harusnya sudah hidupnya oleh iman Kita ini punya budaya kerajaan surga Jadi setiap orang percaya Seharusnya ketika kita sadar Bahwa hidup kita Kita ini ketika kita menerima Tuhan Yesus Seharusnya Tuhan berkata bahwa Kita ini bukan warga dunia Tapi kita ini adalah warga kerajaan surga Gak ada amin Jadi ketika saya mengerti kebenaran ini Saya jadi ngerti, saya jadi pede banget Saya tahu bahwa Tuhan itu Senantiasa mengerjakan segala sesuatu Di dalam kehidupan kita Melalui segala sesuatu Tetapi untuk mendatang kebaikan bagi setiap kita Tetapi kadangkala kita tidak mengerti kebenaran Sehingga kita lupa Dan sehingga hidup kita menjadi goyah dan kuatir Mari kita buka bersama-sama di Ibrani yang ke-12 Ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29 Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan janji Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Ungkapan satu kali lagi Menunjuk pada perubahan Pada apa yang dapat digoncangkan Seperti saat ini seolah-olah kayak Tuhan sedang menggoncangkan satu kali lagi Karena ia dijadikan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap Apa yang tidak tergoncangkan Jadi Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu Jadi digoncangkan semuanya Supaya semuanya digoncangin semua Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Jadi kalau kita ngerti hari ini Kalau Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu Tujuannya adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Jadi jangan salah sangka dengan Tuhan Waktu ada goncangan kita harus semakin kuat Kita harus semakin berdiri teguh Kita harus semakin Ya ini aku harus strong disini Kalau ada goncangan jangan palah menyalahkan Tuhan Tuhan kenapa hal ini menimpa aku Hal ini terjadi sama hidup Kenapa begini, kenapa begitu Jangan buru-buru mengambil kesimpulan Ingat Roma 8.28 Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu Mendatang kebaikan bagi dia Bukan bagi kita Bagi setiap kita yang mengasihi dia Yang artinya mengasihi dia adalah Yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat Yang mengasihi dia artinya yang mau hidup bersama dengan dia Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan Jadi Tuhan ada disitu mendatangkan Baikan buat setiap kita Kalau ada goncangan Jangan buru-buru menyalahkan Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Apa itu ya hidup kita Kenapa kok hidup kita Karena kita lihat Jadi karena kita 28 dikatakan demikian Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan Katakan amin Jadi waktu digoncangkan kanan kiri Tenang hidup kita tidak mungkin goncang Karena yang kita terima adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan Jadi kalau kita ngerti hari ini Aku ini sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Kita tidak akan mudah putus asa dalam hidup ini Kita tidak akan mudah menyalahkan situasi dan kondisi Karena waktu kita menerima Tuhan Kita sedang menerima kerajaannya yang tidak tergoncangkan Katakan amin Seharusnya kehidupan kita Ini bukan kehidupan yang Yang kekisah kita bukan hanya yang Ya begitulah Ya Tuhan lagi begini Ya mungkin Tuhan lagi mengerjakan sesuatu Bukan Kalau kita sedang berbicara kepada orang Kalau kita menghadapi situasi dan pergumulan yang sulit Waktu kita mengalami situasi keadaan yang tidak enak Kita bisa ngomong Gimana? Ya tidak bagus-bagus amat Tetapi ya Saya percaya kok Saya harus semakin dekat dengan Tuhan Saya harus semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini Mungkin orang berkata saya ini bodoh Tapi gak apa-apa Karena yang bodoh bagi dunia Akan mempermalukan dunia Kok bisa ya orang kayak gini Mengalami Tuhan Kok bisa ya orang seperti ini Di angkat Tuhan Berapa waktu yang lalu Saya ceritakan kesaksian Saya ketemu dengan anak rohani saya Lama gak jumpa Lama gak kontak Terus saya ngobrol-ngobrol dengan dia Seorang wanita berusia 34 tahun ke atas lah 34 tahun ke atas Mungkin saya lupa usianya berapa Tapi 34 tahun ke atas Dia belum punya pesan hidup Terus fokusnya hanya uang-uang-uang-uang-uang Kerja-kerja-kerja-kerja Kalau cari cowok yang mapan Yang ini-yang ini Ketemu saya Kebetulan kemarin minggu lalu Ketemu saya baru ini kejadian baru Terus saya bilang sama dia Kamu fokusnya salah loh Fokus hidupmu salah Kamu cari uang terus Tapi kan semua Segala sesuatu butuh uang Setuju Saya gak anti dengan uang Gereja pun butuh uang Hidup kita pun butuh uang Pendeta makan pun perlu uang Untuk belanja Untuk ini dan semuanya Semuanya butuh uang Betul Tetapi tidak segala sesuatu Jawabannya adalah uang Saya berkata kepada orang ini Tidak segala sesuatu Jawabannya adalah uang Uang bukanlah segalanya Uang bukanlah segalanya Yesus segalanya Pak bilang Yesus segalanya Saya ceritakan proses Dan semua kesaksian-kesaksian Terus dia bilang Wah Dia bilang gitu Bukan karena kuat dan gagal kita Taukah berkat itu yang ngatur dari atas Saya berkata demikian Ayo fokus cari hidup Carilah Tuhan dalam hidupmu Apa yang mau kita cari di dalam dunia ini Apa yang mau kita gapai hari ini Kamu pengen apa Pengen segala sesuatu Hatimu tidak akan pernah Tidak akan pernah kuas Tidak akan pernah Kayak Tidak akan pernah mendapatkan sesuatu Yang kamu inginkan dalam hidupmu Percayalah Kamu sudah dapat suami yang kaya Mungkin nanti Terus singkat cerita Saya doakan dia Kita ketemu dengan beberapa anak arwahnya saya Terus saya berdoa Ulang Dan bilang Sama saya gini Pagi-pagi Langsung berita Mau sharing sedikit Kobul Tadi malam Saya berdoa sama Tuhan Blah-blah-blah Saya jadi lebih tenang Hari ini Selesai itu Ada orang yang kontak dia Orang yang sudah Belasan tahun Yang dulu pernah mau dijodohkan sama dia Tiba kontak dia Dan dia terima berkat Sekian juta Sepuluh jutaan Untuk membantu keluarganya Ada yang sedang sakit Ada yang sedang sakit Dan dia ngomong gini Ketika saya balik sama Tuhan Ketika saya kembali sama Tuhan Tiba-tiba Tiba-tiba saya disadarkan Tuhan melebih segala sesuatu Yang dia cari selama ini Langsung dan Sudah Sudah Saya bilang Puji Tuhan dengan itu Ada orang yang mencari Langsung mendapat Tapi ada orang yang mencari Harus Tuhan ngomong Kamu sungguh-sungguh gak sih Kamu benar gak sih Saya berkata Terus ya Cari Tuhan Tuhan ngomong tahun depan Aku akan dapat PH Dan semua gini-gini Tenang aja Saya doakan tepat pada waktunya Sebenarnya Tenang aja Saya doakan tepat pada waktunya Berdoa sama-sama ya Ya ku Sehingga ceripan Saya diingatkan hari ini Ketika kita mengalami situasi yang gak enak Masihkah kita Fokus hidup kita Adalah Tuhan Kalau kita menerima Kerajaan yang tidak tergoncangkan Seharusnya Kita ini punya mentalitas kerajaan Makanya kerinduan Hati saya yang ngomong demikian Kita harus Building Kingdoms Mentality Gimana sih caranya Punya mentalitas kerajaan Kita sudah terima Kerajaan yang tergoncangkan kok Gimana cara kita tetap kuat Tidak ngalami situasi Bagaimana kita bisa melihat Rencana Tuhan senantiasa Dalam kehidupan kita Kita ini buatan tangan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ayat itu meremat terus dalam kehidupan kita Kita ini buatan Allah Kita ini masterpiece-nya Hidung saya sama hidung anak saya pun beda Sekaripun mirip katanya orang-orang Semuanya Ini mirip bapaknya Kalau dibilang yang cowok deh Ini mirip bapaknya Yang cowok ini mirip maminya Yang memilih siapa Jelas ini anak kami yang tidak mirip bapaknya Mirip mamanya Kalau tidak anak siapa Iya kan Beda Karena buatan tangan Allah Berarti kita tahu bahwa beda-beda Kalau masterpiece itu beda Dibuat dari handmade Kita ini handmade-nya Tuhan Kita ini buatan tangan Allah Kita ini otentik Diciptakan di dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dan iya mau supaya kita hidup di dalamnya Setiap kita punya masing-masing Punya rencananya Yang Spesifik Jangan lihat kanan kiri Dan membandingkan Kalau punya iPhone Aku Xiaomi Sekarang lagi viral itu kan Mau berteman Kalau Xiaomi Go Kalau iPhone disini Saya pakai iPhone gak bisa Bukan karena Enggak Enggak kan Bukan saya Bukan karena Enggak bisa beli Enggak Kemarin ada orang mau kasih saya iPhone Saya gak bisa pakai Seharian Saya utak-utak-utak Setelah saya Saya Android punya iPhone gitu Ayolah dad Pakai iPhone Keren ini beda Ini Instagram bisa begini-begini Saya bilang Udah lah Saya ini bukan Makhluk Medsos Saya ini Makhluk kerajaan surga aja Saya mau Ayo dad Ganti iPhone Ah gak usah lah Ngapain Udah lah Saya cukup puas dengan ini kok Android Yang iPhone Ya silahkan Tapi hidup kita Spesifik Beda satu dengan yang lain Yang lain bisa Ini yang ini bisa begitu Udah Jangan dibandingkan Setiap kita punya Rancangannya sendiri Masing-masing Setiap kita punya Grand design Masing-masing Tapi sama satu hal ini Yang sama semuanya Adalah kita semua Menerima kerajaan Yang tidak tergoncangkan Situasi ke depan Tidak akan tambah baik Makanya kita harus Nerti Semakin haria Semakin getol Semakin cari Tuhan Semakin kokoh Kita ini menerima Kerajaan Yang tidak tergoncangkan Kingdom Kerajaan Saya berkata Wow Kalau kita menerima Kerajaan Kita ini berarti Warga kerajaan surga Kalau kita sadar Akan itu Berarti ada Proteksi di sana Haknya warga negara Adalah apa Perlindungan Kewajibannya Adalah perlindungan Kewajiban Semuanya Jadi kalau misalnya Yogyakarta ini adalah Kerajaan Kita menginvansi Sana Magelang Misalnya Muntilan dan Magelang Magelang ada apa-apa Yogyakarta pasti kebakaran jenggol Bisa nangkep Kalau Yogyakarta ini Pusat pemerintahnya Kerajaannya Terus Magelang itu adalah Daerahnya Kalau Magelang ada Apa-apa Yogyakarta ini akan kebakaran jenggol Kita harus gimana ini Bantu Magelang Kirimkan pasukan Kirimkan ini Perbakalannya Ini semuanya Ekonominya Dinaikkan Gimana caranya Blah-blah-blah-blah Itulah Kerajaan Kadang-kadang kita lupa Bahwa kita ini adalah Warga Kerajaan Surga Kadang-kadang kita lupa Bahwa kita ini Warga Kerajaan Surga Sihak kita bingung Lihat terus aku gimana ini Gini Kita lupa bahwa Ada Allah yang hidup Ada Raja Yang hidup Kita lupa bahwa Ada Raja yang Senantiasa memperhatikan Kita Satu rambut Kalau enggak Tuhan izinkan Jatuh Tidak mungkin jatuh Sampai segitu loh Biar man Tuhan Ngomong demikian Jadi segala-segala 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 Sesuatu yang terjadi Itu pasti Tuhan punya rencana Sadari kita ini Warga Kerajaan Surga Nah kalau kita Warga Kerajaan Surga Terus kita harus Ngerti dong Kita ini Terima Kerajaan Yang kayak apa sih Gitu ya Kita terima Kerajaan yang kayak apa sih Kita ini Menerima Kerajaan Ingat Kerajaan Surga Adalah Kerajaan Yang tidak Terbatas Coba lihat Slide saya Yesaya 66 Ayat 1 Dikatakan demikian Yesaya 66 Ayat yang pertama Ini Kerajaan Allah Yesaya 66 Ayat yang pertama Dikatakan demikian Begilah firman Tuhan Langit adalah Tahtaku Dan bumi adalah Tumpuan kakiku rumah Apakah yang akan Kamu dirikan bagiku Dan tempat Apakah yang akan Menjadi perhentianku Bayangkan Kalau kita lihat begini Kerajaan yang kayak apa Kerajaan Yang gede banget Kerajaan yang Tidak terbatas Jadi segala Resources Yang kita butuhkan Ada disana Ada disana Yang kedua Yang kedua adalah Kerajaan Allah Itu berbicara Bukan kata-kata Melainkan kuasa 1 Korintus 4 Ayat 20 Dikatakan demikian 1 Korintus 4 Ayat 20 Berbicara demikian Sebab Kerajaan Allah Bukan terdiri Dari perkataan Tetapi kuasa Percuma kita ngomong Tentang firman Percuma kita ngomong Tentang Tapi kalau gak ada Kuasa di dalamnya Kita bukan Proklamator Ada kuasa Disana Waktu kita berkata-kata Ada kuasa Disitu Ada amen Makanya hati-hati Kita harus menjaga Perkataan kita Bukankah hidup dan mati Dikuasai lidah Siapa yang mengemakannya Akan memakan buahnya Hati-hati Dengan itu Bukan cuma Perkataan aja Tuhan baik Tuhan setia Gini Tapi hidupnya Gak menjadi Gak menjadi Teladan Gak menjadi Budaya Nanti kita akan lihat sedikit Tapi Kerajaan yang kita terima Itu ada kuasa Disana Power Disana Gak lemah Yang paling keren lagi Kerajaan ada Kerajaan Allah Dikatakan Dia berkuasa Atas segala sesuatu Masmur 103 Ayat 19 Ngomong demikian Tuhan menegakkan Tahtanya Di surga Dan kerajaannya Berkuasa atas Segala sesuatu Tatanya di surga Kerajaannya Berkuasa atas Segala sesuatu Katakan Segala sesuatu Katakan Segala sesuatu Sekali lagi Katakan Segala sesuatu Segala sesuatu Berarti Pekerjaan kita Keluarga kita Masa depan kita Pelayanan kita Mimpi kita Masa lalu kita Tuhan berkuasa Atas Segala sesuatu Kerajaannya Berkuasa Atas segala sesuatu Jadi kalau kita Ngerti ini Wow Kita terima Kerajaan yang Tidak tergoncangkan Itu kayak gini nih loh Terkuasa atas Segala sesuatu Saya bilang Wow Saya bilang ketika Saya merenungkan Tuhan Kalau kami sadar Hari ini kami Menerima Kerajaan yang Tidak tergoncangkan Kami akan bilang Wow Terus yang kami Alami ini apa Yang kami Alami ini apa Goncangan bukan Iya goncangan Tetap goncangan Tapi waktu Goncangan ada Itu membuat Yang tidak tergoncangkan Tinggal tetap Amazing bukan Bagaimana kita ini Punya kuasa Seringkali kita salah Berdoa Seringkali kita minta Tuhan tolong aku Tuhan tolong aku Mintalah kerajaan Berbicara tentang Kekuasaan Kerajaan itu Berbicara tentang Kekuasaan Ingat bahwa Tuhan Tatanya di surga Dia memang Allah yang Omnipresent Dia memang Allah yang Omnipresent Bisa hadir di mana-mana Tetapi Maksudnya adalah Kalau kita berdoa Hari Tuhan datang Hadir di sini Tuhan datang hadir di sini Tidak apa-apa Tetapi yang kita Ngerti hari ini Kalau kita mau membangun itu Kita ngerti bahwa Kekuasaannya Tuhan Itu cukup Dia di tahta aja Bisa menjadikan Segala sesuatu Bisa menjadikan Segala sesuatu Berfirman aja Jadi Kita seringkali Kita lupa Bahwa kita Diberikan Kerajaan Ada Kekuasaannya Di dalam diri kita Kita ini Dikuasai Oleh Raja kita Setelah kita Lupa Mari kalau kita berdoa Tuhan Datanglah kerajaanmu Dalam hidupku Ya Tuhan Dan jadilah Kehendakmu Datanglah Kerajaanmu Dan jadilah Kehendakmu Bukan Tuhan berkata Deminya Baiklah kalau kamu Berdoa Berdoalah deminya Datanglah Kerajaanmu Dan jadilah Kehendak Kalau kita berdoa Tuhan Datang Tuhan sekarang Hiamat Tuhan Yesus datang Kerajaan Allah Aja kita ngerti Wah gitu ya Itu adalah Kerajaan Allah Wow Makanya Tuhan Ngomong demikian Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka segala sesuatu Akan ditambahkan Dalam hidup kita Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua Yang ditambahkan Dalam kehidupan kita Mari kita lihat Matis 6 Ayat 25 Sampai dengan 34 Mari sepanjang Satu bulan ini Kita buka hati kita Kita belajar Bersama-sama Bahwa kita sudah menerima Kerajaan yang tergoncang Menerima kerajaan yang Tidak tergoncang Kalau ada Goncangan Memang Tuhan Menggoncangkan Langit dan bumi Supaya tinggal Tetap Supaya tinggal Tetapi Tidak tergoncangkan Berat loh Bapak ibu saudara Sungguhan Sungguhan berat Beberapa nabi juga Berkata bahwa Masa-masa sukar Adalah masa-masa Penampian Masa-masa penampian Berat saya berkata Tuhan Oh Tuhan Yesus Saya berkata Berat loh Tapi memanglah Saya tahu bahwa Supaya tinggal tetap Yang tidak tergoncangkan Biar hidup Setiap kami ya Tuhan Doa saya Jadi orang-orang Yang tidak tergoncangkan Karena apa Ada kerajaannya Yang menguasai Diri kita Ingat Kingdom Tidak mungkin Tanpa king Pasti ada king Kalau tidak Cuma dem Aja Adem Dem Kingdom Always Talk about Kings Apakah hidup kita Selalu berbicara Tentang ada Tuhan disana Kita relate Tidak dengan King Atau kita Cuma mau cari Hari ini Berkatnya Tuhan Saja Atau kerajaannya Tuhan Saja Tapi kingdom Tanpa king Gak ada kingdom Cuma dem Saja Tuhan Tuhan Mau bertata Dimana bebas Mau dimana-mana Bebas Kalau misalnya Tuhan Misalnya Gini aja Pekan Tuhan Misalnya Tatanya Dia akan di surga Kita berbicara Hari ini adalah Kerajaan dunia Kalau hari ini Kekuasaan ada Di Yogyakarta Pusat pemerintahnya Di Yogyakarta Sultanya Di Yogyakarta Tiba-tiba Sultan Pengen 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 Tinggal di Magelang Yang tadi Pusat pemerintahnya Sudah berganti Di Magelang Kerajaannya tetap sama Yogyakarta Magelang Tapi pusat pemerintahnya Ada di situ Bisa paham Mengerti maksudnya Saat saya menerima Kewayaan Saya bilang Keren banget Dia Tuhan itu bisa Keren banget Saya bilang Dia mau Memerintah dari Dari surga Dia memerintah Dengan pemerintahnya Tidak tergoyakkan Kerajaan surga Tapi dia bisa Lari kemana-mana Bisa datang Di sini Memerintahkan Semuanya Saya berkata Allah kita ini Tidak bisa diselami Pikirannya Oh my goodness Saya berkata Tuhan Terima kasih Matius 6 ayat 25 Kita mau belajar Bersama-sama Matius 6 ayat 25 sampai dengan Yang ke 34 Kalau ada yang suka Tulis judul adalah Tulislah begini Building Kingdom Mentality My kingdom His kingdom Kerajaanku adalah Kerajaannya Matius 6 ayat 25 Sampai dengan 34 Dikatakan demikian Hal kekhawatiran Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah kamu khawatir Kepadamu Janganlah khawatir Akan hidupmu Apa yang Tidak kamu makan Atau minum Dan janganlah khawatir Pula akan Tubuhmu Akan Apa yang Tidak kamu pakai Bukankah hidup Lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Daripada makaian Pandanglah Burung-burung di langit Tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan Bekal di dalam Lumbung Tempat tinggal Maksudnya Namun diberi makan Oleh bapamu Yang di surga Bukankah kamu Jauh lebih Burung-burung itu Siapakah di antara kamu Yang karena Kekhawatirannya Dapat menambahkan Sehat-sehat Pada jalan hidupnya Dan mengapa Kamu khawatir Akan pakaian Perhatikanlah Bunga bakung Di padang Yang tumbuh Tanpa bekerja Dan tanpa Meminta Namun aku berkata Kepadamu Salomo Dalam segala Kemegahannya Tidak berpakaian Seindah Salah satu Dari bunga itu Jadi Jika demikian Allah mendanani Rumput di ladang Yang hari ini ada Besok dibuang Kedalam aku Tidakkah ia Terlebih lagi Mendanani kamu Hai orang Yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu Khawatir dan berkata Apakah yang Akan kami makan Dan apa Yang akan kami minum Apakah yang Akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak Mengenal Allah Tetapi Bapamu di surga Tahu bahwa Kamu Memerlukan Semuanya itu Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Kita baca bersama-sama Ayat 33 Sampai 34 1 2 3 Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Ayat 34 1 2 3 Sebab Janganlah kamu khawatir Akan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah Untuk Satu hari Tuhan Tuhan sedang mengajarkan Kepada setiap muridnya Begini Eh Kamu harus punya Kingdom mentality Mentalitasnya harus Mentalitas kerajaan Mentalitasnya adalah Mentalitas kerajaan Tapi Kenapa Kok kita seringkali Enggak punya Mentalitas kerajaan Karena kita Masih memang Tinggal di dalam dunia Makanya Kita perlu Membangun itu Building Kingdom Mentalitas Dibangun Enggak langsung Otomatis Enggak langsung Otomatis Perlu Usaha Perlu Yang namanya Berkali-kali Kita melakukannya Kenapa Karena kita Tinggal di dalam Kedagingan kita Teori Maslow Berkata demikian Jelas gak ya Gelak Agak Ngeblur ya Teori Maslow Bericara demikian Abraham Maslow Seorang psikolog Amerika Serikat Yang bergerak Pada psikologi Humanistik Lahir pada Tanggal Pada tahun 1908 Meninggal Di tahun 1970 Terkenal dengan Teori yang Iberi nama Hierarchy of need Seringkali Manusia Hanya berpikir Tentang Teori ini Ngomongnya Ini aja Yang kita butuhkan Adalah ini Teori motivasi Maslow Menyatakan bahwa Kebutuhan manusia Tersusun Dalam suatu Hierarchy Yang pertama Yang paling atas Diri adalah Kebutuhan Psikologis Fisiologis Kebutuhan Kebutuhan Ini Perlu dipenuhi Untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Yang paling utama Di antaranya Adalah Makan Minum Makan Perumahan Pakaian Udara Untuk bernafas Dan sebagainya Yang kedua Adalah Yang kedua Adalah Rasa aman Meliputi Kebutuhan Proteksi Dari gangguan Fisik Emosi Hampir Semua Karyawan Tergantung Organisasinya Sehubungan Dengan ketentraman Supervisi Keputusan-keputusan Yang berkaitan Dengan pekerjaannya Kalau Tenang-tenang Aman Karyawan Akan bekerja Dengan aman Tenang Tapi itu adalah Ke basic Of human needs Kebutuhan manusia Yang ketiga Adalah kebutuhan sosial Rasa disayangi Berteman Interaksi Dicintai Mencintai Diterima Ada pergauluan Dalam kelompok Pekerja dan masyarakat Semua lingkungannya Teori Maslu Berkata demikian Yang keempat Adalah Kebutuhan akan Penghargaan Kebutuhan akan Kebutuhan untuk Wow keren loh Ujian Mencapai rasa Percaya diri Prestasi Kompetensi Kompetensi Pengetahuan Penghargaan diri Dan kebebasan Secara independensi Independensi Atau bebas Tidak tergantung apa-apa Itu kebutuhan manusia Yang kelima adalah Aktualisasi diri Atau signifikansi Rasa signifikan Ini adalah kebutuhan Kebutuhan individu Untuk merealisasi Potensi yang ada Dalam dirinya Yang secara Berkelanjutan Berupa Kemampuan Keterampilan Dan potensi optimal Mencapai Prestasi Kerja yang Sangat memuaskan Atau luar biasa Mirip dengan Matius yang kita baca Bukan Kalau kita lihat Next slide Mirip dengan Matius 6 ayat 25 Tuhan tahu loh Kebutuhan manusia Pertama adalah air Bukan makan dulu Minum dulu Air dulu Manusia tanpa air Tidak bisa hidup Minum air dulu Kalau air ada semua Kandungan-kandungan Sat-satnya Bisa hidup Kalau makanan Tanpa air Seret Sampai nyangkut Di sini Air Makan Pakian Burung Tidak punya rumah Pun dipelihara Perlindungan Keamanan Pemeliharaan Penting Signifikan Sama persis Tuhan tahu Kebutuhan manusia Tapi yang Tuhan Perkatakan gini Kita kalau kita Mau membangun Kehidupan Kerajaan Allah Anak-anak Kerajaan Allah Yang pertama kali Yang harus kita Lakukan adalah Sik Sik Cari Kita ini Harus mencari Dalam bahasa Aslinya Adalah Ceteo Yang artinya Adalah Mengejar Mempelajari Slide-nya aja Mengejar Mempelajari Explore 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 tuh Tidak gini loh Kalau explore tuh Kalau explore Cuma ayah ini Gimana Explore tuh Berarti kita Harus ada Di dalamnya Bukan Sebatas Knowledge Kita harus Ngalami disitu Ngerti Mengerti Itu berarti Mengalami Sendiri Understand Itu bukan Berbicara Tentang Bertambahnya Pengetahuan Bukan Understand disini Maksudnya adalah Kita mengerti Karena kita ini Mengalami Itulah Ceteo Yang perlu Kita lakukan Justru di Masa-masa ini Tuhan Aku pengen Ngalami Tuhan Lebih lagi Datanglah Kerajaanmu Tuhan Buat Pekerjaanku Buat Hidupku Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan Itu loh Tuhan Aku mau Tapi aku Mau cari Dulu ya Tuhan Kerajaanmu Gimana caranya Mencari Kerajaannya Adalah Cari dulu Rajanya Jikalau kita Dapat Kerajaannya Kita akan Dapatkan Kerajaannya Jangan Kebalik Gimana Bisa mendatangkan Kerajaan Allah Di muka Bumi ini Bilang berdoa Datang Kerajaanmu Enggak Cari dulu Kerajaannya Amen Banyak orang Di situasi Begini Palah pergi Meninggalkan Tuhan Cari dulu Kerajaannya Cari dulu Rajanya Jangan Cari yang lain Cari dulu Rajanya Amos 5 Ayat 4 Sampai 6 Amos 5 Ayat 4 Sampai 6 Dikatakan demikian Ambilkan aja Sebab Beginilah firman Tuhan Kepada 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 Israel Carilah aku Maka Kamu akan Hidup Janganlah Kamu mencari Di battle Janganlah Kamu pergi Ke gigal Janganlah Menyeberang Ke bersebia Berseba Sebab gigal Pasti masuk Dalam Pembuangan Dan battle Akan Lenyap Carilah Tuhan Maka Kamu akan Hidup Supaya Jangan Ia Memasuki Keturunan Yusuf Bagaikan Api Yang Memakannya Habis Dengan Tidak Ada Yang Memadamkan Bagi Battle Bukan Disini Bukan Disana Bukan Di Gilgal Bukan Di battle Dimana Tapi carilah Tuhan Ya dimana Aja Maksudnya Tuhan Kalau cari Tuhan Dimana Aja Jangan Cuma Hanya Di gereja Aja Battle Rumah Allah Gikal Tempat Perjanjian Jangan Jangan Cari Disitu Carinya Dimana Aja Sudah Mau Di battle Boleh Mau Dimana Boleh Semuanya Tapi Di dalam Setiap Hari Carilah Tuhan Seringkali Kita mencari Kerajaannya Tapi Kita tidak pernah Mencari Tuhannya Kalau Orang Mencari Tuhan Dia akan Mendapatkan Kerajaannya Sebab Dimana Ada Raja Disitulah Kerajaannya Bertah Kita Jangan Cuma Hanya Mencari Berkat Berkat Tuhan Tapi Come on Hari ini Kita harus Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup Cari Itu Artinya Apa Tadi Mengejar Sampai Dapat Kadang Kalah Kadang Kalah Cari Kayak Tadi Itu Kesaksiannya Langsung Besoknya Langsung Ada Jawaban Tapi Kadang Kadang Kalah Kita harus Ngejar Ngejar Itu Butuh Usaha Kadang Kalah Kita perlu Mempelajari Butuh Konsentrasi Explore Butuh Apa Yang Namanya Kesukaan Kita Nggak Mungkin Explore Atau Ini Gimana Kalau Kita Nggak Seneng Dengan Itu Kita Nggak Mungkin Kan Tidak Mungkin Explore Ini Disini Ada Ini Ada Ini Bisa Explore Tapi Kalau Kita Nggak Seneng Ngapain Ribet Carilah Aku Maka Kamu Akan Hidup Dimana Ada Raja Disana Ada Kerajaan Gimana Caranya Building Kingdom Mentality Adalah Carilah Tuhan Setiap Hari Bukan Hanya Di Gereja Bukan Hanya Waktu Cek Tapi Carilah Setiap Hari Jiwaku Haus Padamu Yesus Memuaskanku Lebih Lagi Setiap Hari Ku Rindu Kau Lebih Lagi Yesus Harus Cari Tuhan Setiap Hari Jiwa Berbicara Tentang Kesukaan Itu yang Perlu Kita Ngomong Setio Artinya Adalah Sampai Mendapatkan Makanya Perumpamaan Kerajaan Surga Seperti Orang Menemukan Harta Di Ladang Lalu Ia Menjual Seluruh Harta Miliknya Dan Menukarkannya Disitu Jadi Gak Cuma Hanya Sudah Sari Tuhan Aku Sudah Berdoa Gitu Lagi Saya Akan Ngomong Nanti Habis Ini Musuh Dari Kekristenan Adalah Roh Agama Kita Gak Boleh Tinggal Di Sari Tuhan Sari Tuhan Lukas 19 Lukas 11 Ayat 9 Dikatakan Demikian Oleh Karena Itu Aku Berkata Kepada Muntalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Ketok Maka Kamu Akan Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Ayat Yang 10 Karena Setiap Orang Meminta Menerima Dan Setiap Orang Mencari Mendapat Dan Setiap Orang Mengetok Baginya Pintu Dibukakan Katakan Amen Amen Katakan Amen Kita Kita Harus Ngerti Carilah Tuhan Carilah Tuhan Setiap Hari Yang Kedua Bagaimana Tuhan Tahu Sih Kebutuhan Kita Tapi Semuanya Ditambahkan Jikalau Kita Ngerti Ini Prinsip Kerajaan Yang Kedua Adalah Basilea Kata Kerajaan Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Kata Kata Kedua Adalah Basilea Kerajaan Allah Bahasa Ibrani Adalah Mamlaka Itu Sama Dengan Artinya Adalah Dalam Kejadian Satu Ayat 26 Yaitu Dominion Atau Berkuas Maksudnya Apa Kalau Mencari Kerajaan Jadi Kita Harus Cari Kerajaannya Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Demikian Bapak Ibu Saudara Artinya Adalah Kita Harus Mencari Kekuasaan Kita Harus Cari Kuasanya Tuhan Bantu Aku Ini Enggak Mencari Artinya Begini Artinya Basilea Kerajaan Artinya Kita Dikuasai Tuhan Sepenuhnya Saya Tulis Ini adalah Pengaruh Pemerintahan Raja Atas Penduduknya Atau citizen Kita Untuk Mengerjakan Kehendak Tujuan Maksud Yang menghasilkan Sebuah Budaya Nilai Moral Gaya Gaya Hidup Yang Memancarkan Keinginan Raja Saya Ulangi Lagi Waktu Kita Mencari Kerajaan Tuhan Berarti Artinya Adalah Kita Sedang Mengusahakan Diri Kita Untuk Dikuasai Oleh Budaya Kerajaan Surga Itu Serahannya Demikian Kita Memiliki Budaya Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Tanpa Mikir Itu Adalah Budaya Yang Kita Lakukan Sesuatu Tanpa Mikir Itu Adalah Budaya Waktu Lalu Saya Ketemu Orang Belanda Saya Lagi Kuliah Lagi Atas Tes Akhir Online Orang Belanda Datang Terus Saya Ngomong Saya Ini Agak Pusing Kalau Ketemu Dosen Dari Luar Negeri Karena Literatur Harus Komplit Sedangkan Saya Ini Males Banget Baca Buku Banyak Banyak Literatur Lima Satu Buku Tiga Ratat Tiga Lima Halaman 350 Baca Lima Buku Saya Bilang Tuhan Kok Dosen Dari Luar Negeri Dari Portland Ini Saklak Banget Sih Dosen Lebih Gede Dari Saya Orang Bule Lebih Gede Lebih Gendut Tapi Bapak Sekali Shalom Bapak Gimana Kabarnya Gitu Saya Senang Si Ketemunya Gak Senang Ketemu Tugasnya Jadi Tugas Pusing Ini Lu Dosen Saklak Banget Langsung Si Bule Dari Belanda Ngomong Gini Gitu Saklak Aku Bingung Lagi Dia Gak Mundeng Lagi Orang Bule Tidak Gerti Terus Saya Sement Guyanan Kamu Tau Saklak In Poland Di Dalam Bahasa Belanda Itu adalah On rule Ya itu maksud saya itu Ya itu maksud saya terus Dia bilang wow saya jadi ngerti Itu yang artinya adalah Mencari kerajaan Kita ini di jajah Belanda banyak sekali Lama sekali Jadi ada bahasa-bahasa Belanda yang kita adopsi Tanpa kita sadari Kalau anda searching di Google Banyak banget cuma saya gak Mau tampilkan satu-satu karena kita gak sedang belajar Tentang bahasa Tapi salah satu contohnya demikian Tanpa disadari kita ngomong Gak mikir kita mau saklek aja Orang bule ini orang Belanda ini berkata You know saklek It's whole unspoken Yes Wah aku gak ngerti kamu ngomong apa nih Saya mulai bahasa roya kemana lagi ini Saya ngomong saklek On rule Terus ngomong-ngomong Ya itulah Mencari kerajaannya Berarti adalah Kita membiarkan Setiap budaya kerajaan Allah Muncul di dalam hati kita Apa itu budaya kerajaan Allah Ampunilah yang bersalah kepadamu Berdo'alah bagi orang yang membencimu Berbagilah orang yang memberi daripada menerima Ini adalah budaya Tapi sering kali Aplikasinya disini Kita hanya menganggap Kekristenan sebagai agama Ingat Tuhan tidak pernah Menghardik orang berdosa Yang Tuhan hardik adalah Orang parisi dan orang saduki Dan ahli-ahli taurat It doesn't mean Berapa lama kamu kristen Nggak peduli kamu seberapa lama kristen Seberapa kamu ngerti Kelotok firman Tuhan Seberapa jabatanmu di gereja It doesn't mean Yang jelas satu ini Tuhan tidak pernah Hardik orang berdosa Jadi kalau kita merasa berdosa hari ini Berbagilah kita Tuhan selalu menerima kita Yang Tuhan hardik Adalah orang-orang parisi Yang cuma ngerti kebenaran Tanpa bisa melakukan Soko kristenan Bukan berbicara agama Maka yang seringkali Agama selalu menghasilkan aturan Tapi kekristenan Selalu menghasilkan budaya Agama selalu menghasilkan aturan Jadi waktu aku salah melanggar Oh Tuhan Aku guilty banget Betul Tapi kalau kita tahu Kita salah Kita nggak berkelur Di dalam dosa itu Kita terus bangkit Tujuh kali orang benar Maka Tujuh kali itu pula Ya jatuh Bangkit juga Kalau tujuh kali orang benar Terjatuhi maka ia akan bangkit juga Maksudnya Itulah budaya Kita harus ngerti Apakah kekristenan sebagai agama Atau Sebagai kehidupan orang percaya Ngomong kekristenan sebagai budaya Semua pada gini Semua nanti Tapi saya akan ngomong Kekristenan sebagai Kehidupan orang percaya Bukan sebagai agama Bukan sebagai agama Kalau nggak memberikan perpuluhan Nanti Tuhan kutuki Tuhan hadik Tuhan gini No 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 Itu aturan kan Kita lihat itu sebagai aturan kan Tapi kalau kita lihat itu sebagai budaya Kita ngerti Kita ngerti sebagai kehidupan kita Sehari-hari Kita ngerti itu adalah budaya kerajaan Sudah kita tahu Kita selalu mengasihi Tuhan Lebih daripada segalanya Budaya kerajaan adalah mendahulukan Memprioritaskan Yang no no Yang pertama Dahulukanlah kerajaan Alam maksudnya Pertama kali Yang perutama Yang terutama Adalah Tuhan Bukan yang lain Oh haleluya Itulah budaya Coba kita lihat hari ini Kita sudah bangun belum Budaya itu Atau kita masih Memenang kekristianan Sebagai agamawi Ayo Jangan sebagai agamawi Tapi kita harus berarti Agama selalu Menciptakan sistem Tapi budaya itu Secara natural Terjadi dalam kehidupan kita Otomatis Ada orang marah Kita sabar Otomatis Ada orang maki-maki Kita sini Otomatis Bukan kita gila Bukan Bukan Otomatis Itu natural Amin Lifestyle Makanya Makanya kalau kita Ngomong tentang Memberi jadi sebuah momok Dalam kehidupan kita Aturan itu dibuat agama Menyebabkan ketakutan Budaya itu membuat kita bangga 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 Waktu kita bisa melahini Tuhan Bangga lo aku Aku bisa ngapain Melahini Raja Di atas segala Raja Bangga lo aku Aku bisa mengejakan Aku bisa mengejakan Aku tuh bangga Bukan Capek aku Tuhan Mulusnya orang kayak gini Tuh 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 Aku memilih hari ini Untuk hidup Bukan dengan roh agama Tapi dengan apa Dengan budaya Kerajaan Tuhan Waktu melayani It's my privilege To serve you Mother Itulah budaya Kita lihat mana hari ini Agamawi Atau Ketrisnan yang sejati Yang mana kita lihat Matius 5 ayat 20 Dikatakan demikian Jika hidup keagamaan Tidak lebih benar Daripada Hidup keagamaan Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Parisi Maka sesungguhnya Kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan surga Gimana kita bisa Ngelebihin hidupnya Orang-orang Parisi Yang sampai Biji-bijian Bumbu-bumbu Dipersepulukan Kita gak ada Sebelapanya Maksud Tuhan itu Gimana sih Maksudnya Bukan melakukan Segala sesuatu Dengan agama Atau rules Aturan Tapi dengan Kasih sederhana Jika kita Mau hidup Dengan kasih Kita mau Dikuasai Oleh kerajaannya Kuasai Aku percaya Roh kudus Saya percaya Roh kudus Jauh lebih berkuasa Di dalam kehidupan kita Mengekang Daging kita Itulah roh kudus Dia Memberikan kita Roh kudus Dalam hidup kita Untuk menghibur Menuntut Menegur Menguatkan kita Amen Itu yang kita Ngerti Musuh kekristianan Bukan dosa Tapi keagamaan Agama Anda bisa tulis sendiri aja Matius 23 Ayat 13 Sampai 15 Dan Matius 15 Ayat 1 Sampai 3 Itulah Yesus menghadik Orang alih-alih Taurat Matius 23 Ayat 13 Sampai 15 Dan Matius 15 Ayat 1 Sampai 3 Kita lihat Mencari kerajaan Artinya Ayu hidup dikuasai Yang ketiga Adalah Kebenarannya Atau Rightness Artinya adalah From the discipline of law Not religion And implies Right positioning Artinya adalah Sejalan dengan aturan Berdiri dengan otoritas Dan memiliki hubungan Dengan otoritas Itu adalah Kebenaran Yang artinya adalah Apa Adanya Pure Yang artinya adalah Kebenaran Artinya adalah Begini Di kayu suni Yang artinya adalah Punya integritas Sama di luar Sama di dalam Kebajikan Kemurnian Correctness of thinking And feelings And acting Yaitu dia Carilah itu Hiduplah untuk jadi orang yang benar Tulus apa adanya Itu model kita Minimal kalau kita gak benar Sebagai orang percaya Kita masih manusia Gak sempurna Kalau kita apa adanya Ada orang-orang Di sekitar kita Yang bisa mengingatkan kita Bukan kita Bersembunyi Daripada kesalahan kita Saya senang sekali Ada seorang Habat Tuhan Berkata demikian Kita ini Cuma sejauh Apa yang kita sembunyikan Kita ini Cuma sejauh Apa yang kita sembunyikan Jadi hidup kita tuh Besarnya hidup kita itu loh Sejauh dari apa yang kita sembunyikan Itu doang Gak lebih dari itu Orang lain mungkin gak tau Tapi Tuhan Yesus tau Hidup mudah akan lebih besar Dari apa yang kita sembunyikan Kita sembunyikan dosa Yang kita gak pernah Gak pernah bereskan Maka hidup kita Segitu-gitu aja Gak pernah lari dari mana-mana Sudah itu doang Tapi kalau kita jadi pribadi Yang apa adanya Integritas Salah kita mau Kembali kepada Tuhan Bukan palah Ya aku tau salah Terus mau apa Itulah tegak Tengku Dalam kerajaan surga Gak ada yang demikian Kita harus ngerti hari ini Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan kepada Jangan cari yang ditambahkan Kepadamu Tiga hal ini Kata mencari Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Mari kita bangun Bersama-sama Ingat Bangun hubungan Yang pertama Ada tiga aplikasi Bangun hubungan Dengan Raja kita Jadikan Tuhan Yesus Raja Jikalau Anda belum Menjadikan Tuhan Yesus Raja Waktunya kita berkata Tuhan Aku mau jadikan Engkau Raja dalam kehidupan Yang kedua Hiduplah bukan dengan Roh agamawi Tapi dengan Budaya kekristianan Yang ketiga Jadilah orang yang Apa adanya Ini adalah Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Building Kingdom Mentality Nanti siang Saya akan ngomong Mengalahkan Spirit Mephi Boset Nanti kita Saya akan Coba akan Sampai dengan Seringkali orang Sudah menerima itu Tapi kita tinggal Dalam Roh Mephi Boset Kita gak boleh demikian Semoga ini Bisa membekali kita Kembali sama Tuhan Diingatkan kembali Dan sungguh-sungguh Lebih mengasihi Tuhan Ada amin Mari kita balik Berdiri bersama-sama Kita berdoa Thank you Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.